Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea khususnya penggemar drama Under the Queen's Umbrella Nah setelah tayang tadi malam, kini episode terakhir dari Under the Queen's Umbrella pun berakhir dengan bahagia Tentunya bagi kita berharap akan adanya season 2 Sebenarnya masih ada beberapa misteri yang juga belum terungkap sampai akhir drama ini Namun seperti yang kita harapkan, akhirnya ibu Suri memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada dia dihukum oleh anaknya sendiri Oke ada hal yang mencuri perhatian, dari poster Under the Queen's Umbrella, ratu terlihat memayungi songnam kecil yang berada di tengah hujan Tetapi di ending Under the Queen's Umbrella, ratu kembali memayungi seorang anak yaitu cucunya Won Son Mungkinkah ini menjadi pertanda akan adanya season 2 dari drama ini? Mungkin perhatian akan lebih fokus ke kisah Won Son Karena sebenarnya pelaku yang meracuni Won Son dan juga menusukan jarum akupuntur di pahanya belum ketahuan sampai sekarang Begitu pula orang di balik dayang yang meracuni Won Son ketika dia memilih mengakhiri hidupnya Kita pun belum mengetahui siapakah orang yang menyuruh dayang tersebut untuk meracuni Won Son Nah satu lagi, dayang yang mempunyai bekas luka bakar di tangannya yang tiba-tiba menghilang pun kini tidak ada kabarnya Jadi sampai akhir kita tidak tahu siapakah dia sebenarnya Nah di akhir episode 16 kita juga melihat bahwa Song Nam dan juga Won Son bermain bersama Song Nam juga terdengar memanggil Won Son dengan sebutan yang mulia dan mengatakan tolong jagalah istana ini Aku akan melindungi kerajaan yang mulia Kemungkinan besar bahwa Song Nam nantinya akan memberikan tahtanya kepada Won Son Nah kehamilan Chung Ha pun membuat semua penonton sangat penasaran Karena disini Chung Ha mengharapkan anak laki-laki Dan sepertinya Song Nam mengharapkan anak perempuan Jika drama ini berlanjut sampai ke season 2 dan akhirnya Song Nam menjadi raja Serta mempunyai seorang anak laki-laki Hal ini tentunya akan sangat menarik Selain itu Ratu Yeon juga akhirnya kembali ke istana lagi Dia kini masih mempunyai satu harapan yaitu anak dari Ikhyeon Pangeran Ui Song Tetapi kini Ui Song bersama ibunya tinggal di luar istana dan harus merawat ibunya yang depresi Bukan tidak menutup kemungkinan jika Ui Song bisa saja balas dendam di suatu hari nanti Karena dia masih mempunyai seorang nenek yang kini tinggal di istana Nah itu beberapa misteri yang belum terpecahkan Dan juga cerita yang bisa dikembangkan jika adanya season 2 untuk Under the Queen's Umbrella Semoga saja ketika Ratu Warion memayungi Wonson di tengah hujan Itu menjadi clue bagi kita akan adanya harapan untuk season 2 Oke deh jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa subscribe, like, dan komen Terima kasih Terima kasih.